Ini adalah cabai griting Cukup banyak yang ada setengah hektare Setengah hektare dikembangkan Ini ada cabai griting Ini tadi gimana sih kalau sistem penjualan cabai ini Kalau sistem penjualan cabai ini ya tergantung pasaran juga Pak Kalau di pasar kayak pengepul ya harga naik Di kebun juga naik Ikut naik Ikut naik Turun ya turun Gak mau kayak petanggula seperti yang Buat saya itu seperti pengepul saya ini Itu gak pernah Lalu hari ini naik Kemarin turun ya Ngikut di harga pasar pokoknya Ngikut di harga pasar Gak bisa main harga sendiri Tapi dia bisa Kalau petaninya sedang perlu uang itu Atau perlu modal Dia ngasih gak Pak? Iya ngasih Karena kita perlu bibit, pupuk Berapa, sekian Ya dikasih Dikasih dia Pak ya Jadi petani lebih terbantu gitu Pak? Iya terbantu dengan tengkulak intinya Kalau dari pemerintah sini gimana Pak? Ada gak bantuan semacam itu Pak? Supaya petani tidak menjual Atau dimodal oleh para tengkulak gitu Pak? Ya kayak saat ini kayak belum tahu saya ya Memang belum ada? Kayaknya belum ada ini Idealnya seperti apa kalau menurut Bapak? Kalau misalnya jangan tengkulang lah Kalau bisa pemerintah memberikan modal gimana gitu Ada gak selama ini untuk Ya sebenarnya banyak petani itu pengen Pak Biar tengkulak tidak main harga Intinya ya kan Kalau bisa main harga kan Apa itu Pasar itu dikendalikan sama tengkulak Ya Itu intinya Oh gitu Jadi selama ini memang sudah lama Proyek seperti ini Pak? Sudah Pak Saya sudah mengikuti orang satu di pasar Berapa tahun sudah Pak? Berapa tahun Pak? Hampir mulai tanam Pak Mulai awal? Mulai awal Berapa tahun itu kayak gini? Kami bertani sudah 10 tahun 10 tahun Karena memang Tidak ada pendanaan dari pemerintah segala Pak? Untuk petani gini ya Atau gimana? Atau kurang? Iya pendanaan ada Kayak sistem Bantu pupuk Dari dinas Atau alat-alat Pertanian Pertanian Ada itu ada Ada Cuma belum memenuhi seperti itu Pak ya? Ya kalau masalah penjualan Kita belum merundingkan Satu kelompok Kita khusus satu petangkulak itu belum Oh belum Jadi akhirnya Terpaksa petani Ada pengepul lah intinya Terpaksa petani ya Mengganding pengepul gitu Pak ya? Iya otomatis mengganding pengepul Berapa Pak ini Pak? Kalau dijual per Di lokasi nih Per kilonya berapa itu? 90 Nanti dia jual mungkin di pasar Seratus lebih ya? Seratus lah Nanti dingecerkan Seratus puluh Seratus dua puluh Tapi ini sudah Di booking semua nih Pak ya? Sudah ada yang Sudah ada pemiliknya nih ya? Sudah ada yang Ngantri Pak Tapi kita kan Nggak enak sama yang Mengasih modal Berapa dia biasanya Mampu menampung berapa banyak gitu? Sebanyak mungkin atau gimana? Sebanyak mungkin ya? Sebanyak mungkin Walaupun harga Kemaren Tanam Tomat aja Harga tiga ribu Dia bisa Dia mau gitu ya Pak? Padahal itu Setiap hari produksi Panen Oh gitu ya Satu ton Paling sedikit Lapan kintar Tetap ditampung dia? Iya Itu harga tiga ribu Padahal itu Itu Tengkolak saya Tiga ribu itu Turun apa naik itu? Ya Pak Waktu harga murah Pak Waktu harga murah Tetap diambil dia? Ambil juga Kalau tengkolak-tengkolak yang Cuma ambil untung Dengan harga tinggi Itu Kalau harga murah Dia nggak mau ngambil? Dia mau ngambil Oh gitu ya Kita harus punya Bos yang Jujur yang Apa itu? Yang komitmen ya Artinya dia bukan Hanya ngambil untung saja Membantu petani juga Biar sama-sama Untung Itu pedagang di pasar Ada tadi ke sini juga Ada tadi ke sini juga Bos saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton